What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Dan yang jelas ini juga gak nge-jinks dong, walaupun gue pajang jarisnya Meta World Peace disini, tapi Lakers masih bisa memenangkan game keempat hari ini, dan yang pasti juga prediksi gue salah total, karena gue menjagukan Miami Heat untuk bisa menyamakan series hari ini menjadi 2-2. So, apa sih yang bisa bikin Los Angeles Lakers memenangkan game keempat? Faktornya jelas banyak, tapi yang salah satu faktor terbesar yang menurut gue adalah klien-kliennya Clutchport, hari ini came up huge for Los Angeles Lakers. Kalau gue lihat secara online, ini totalnya klien-kliennya Clutchport itu mencetak 65 poin, sedangkan pemain Lakers lainnya hanya mencetak 37 poin. Tapi tadi saat gue total, KCP, LeBron, dan AD itu total 63 poin, kalau gue gak salah, jadi gue bingung nih 2 poin lagi siapa yang mencetak nih? Apakah Rando juga seorang klien dari Clutchport? Kalian bisa tulisnya di komen section di bawah kalau kalian punya informasi lebih. Dan gue juga mau menanyakan kepada Time Out gang kalian semua, siapa sih tembakannya yang lebih penting untuk Los Angeles Lakers di pertandingan kali ini? Nominasi pertama jelas adalah, 3 menit terakhir Jimmy Butler punya kesempatan untuk memberikan Miami Heat keunggulan lewat 3-point shotnya, tapi sayangnya gak masuk bolanya, sehingga di-rebound sama LeBron, langsung di-push ke depan, dan langsung di-oper ke corner kepada KCP. Dan itu memberikan 6-point swing untuk Los Angeles Lakers. Lalu yang kedua nominasinya jelas adalah tembakan 3-point shotnya Anthony Davis di 39 detik terakhir, untuk menyudahi perlawanan Miami Heat di pertandingan kali ini. So, gue pengen denger pendapat kalian, tembakannya siapa sih yang lebih penting menurut kalian, kalian bisa tulisnya di komen section di bawah. Kalau untuk gue, setelah berpikir tadi cukup lama, gue memilih akhirnya tembakannya KCP. Karena menurut gue itu memberhentikan momentum comeback-nya Miami Heat, dan serta itu memberikan percayaan diri juga untuk KCP, karena setelah itu dia juga berhasil melakukan layup. Jadi menurut gue, tembakan KCP ini adalah tembakan yang paling penting untuk Los Angeles Lakers di pertandingan kali ini. Dan menurut gue juga penting kenapa? Karena ini memberikan full control of this series. Jadi Lakers kan sedang mengontrol series ini dengan keunggulan 3-1. And who knows, bisa aja tembakan itu menjadi tembakan terbesar juga untuk series kali ini. Dan yang jelas, KCP juga menyelamatkan muka gue, karena kemarin ini kan kalian tahu semua bahwa sebelum final ini gue bilang kok KCP bisa menjadi X Factor untuk Lakers. So far oke lah ya, setelah 2 game buruk, game pertama oke, 2 game buruk sekarang berhasil comeback lagi. Jadi menurut gue KCP masih menyelamatkan gue lah sebagai X Factor-nya Lakers di series kali ini. Oke jelas, LeBron James hari ini kembali menjadi... Oh sorry, sebelum kita ke LeBron, gue hampir aja lupa. Ada 2 guards-nya Lakers juga dari bench yang menurut gue juga memainkan peran penting dengan hustle-nya mereka. Mereka just have the nose for the ball menurut gue. Dimana Caruso dan juga Rondo itu total mendapatkan 4 offensive rebound. Menurut gue, tapi gue ingat tuh ada 2 dari 1 dari Caruso, 1 dari Rondo yang lumayan penting. Untuk create second chance opportunity untuk Lakers. Jadi total 2 guards ini melakukan 4 offensive rebound untuk Lakers. Dan menurut gue itu adalah stats yang penting sekali juga untuk kemenangan yang Lakers kali ini. Nah, sekarang baru nih kita ke LeBron James. Kemana ini gue sempat diprotes, dibilang katanya, bilang LeBron gak clutch. Saya menurut gue orang punya perspektif beda-beda. Gue jadi appreciate banget komentarnya kemarin ini. Gue bukanlah LeBron hater. Gue respect dengan LeBron. Gue dari dulu ada orang benci banget sama LeBron. Gue selalu belain. Karena menurut gue memang LeBron is one of the greatest players of all time. Dan LeBron pun hari ini menjadi top scorer untuk Lakers. Dengan 28 poin, 12 rebound, dan juga 8 asis. Walaupun dia tadi first half sedikit slow start, tapi di second half dia mindsetnya beda banget, mentalnya beda banget menurut gue. Dimana dia langsung attack, attack, attack. Dan akhirnya kalian dengarkan ya di second half statsnya LeBron James. Ini luar biasa banget. Dia mencadak 20 poin, 5 dari 8 shootingnya. Dan ini nih, 8 dari 9 free throw-nya. Dan itu kenapa gue bilang dia agresif banget. Dan juga dia mendapatkan 9 rebound dan hanya melakukan 1 turnover saja. Jadi menurut gue LeBron in the second half juga luar biasa sekali untuk Los Angeles Lakers. Anthony Davis, offense-nya. Kita tahu tadi dia 3 point shot terakhir itu. Dan juga dia total dengan 22 poin dan juga 9 rebound. Tapi gue hari ini lebih impressed dengan defense-nya Anthony Davis. Dia berhasil melakukan 4 block. Tadi kalian juga ingat pasti block-nya dia bales ya. Block-nya si Kendrick Nunn ya. Tadi seingat gue. Dan ini memang jadi pertanyaan orang. Kenapa nggak Anthony Davis-nya yang jadi defensive player of the year? Dan juga tadi defense-nya dia menjaga Jimmy Butler. Efektif sekali. Nanti kita akan membahas. Tapi saat kita ngomongin Jimmy Butler. Lalu KCP. Seperti gue bilang tadi, KCP hari ini menjadi X Factor untuk Los Angeles Lakers. Dia hari ini selesai dengan 15 poin. Lalu Danny Green juga not bad. Tadi Danny Green sempat memberikan kontribusinya juga dengan 10 poin. Nah, untuk Miami Heat. Jelas the biggest storyline hari ini adalah BMA The Bayo kembali. Menurut gue the brightest ataupun the biggest spotlight itu masih kepada Jimmy Butler. Tapi dia kemarin tampil luar biasa banget. Nah, Jimmy Butler di quarter 1 orang. Wah, Jimmy Butler bakal jago lagi nih kayaknya setelah nembak 5 dari 5 dan mencetak 11 poin. Tapi ini juga salah satu faktor kemenangan yang Lakers gue harus kasih kredit besar kepada defensive adjustment yang dilakukan sama Frank Vogel. Dulu gue sempat bilang bahwa Frank Vogel ini tuh sangat terbantu sekali. Karena dia punya Jason Kidd, Rondo, dan juga LeBron. Ini tiga orang yang luar biasa sekali saat nonton film mereka ngerti sekali dengan permainan basket. Jadi kalau gue baca online tadi ada defensive Lakers yang ngomong bahwa Vogel tuh sebenernya gak usah pusingin offensive Lakers. Karena offensive Lakers sudah diatur sama Jason Kidd. Lalu juga pasti ada masukan dari LeBron dan juga Rondo. Jadi dia bisa fokus ke defensive Lakers dan memang ini adalah speciality dari coach Frank Vogel. Dia memang dikenal sebagai defensive coach dari zamannya dia ngelatih di Indiana Pacers. Dan ini terbukti sekali bagaimana dia adjust saat menjaga Jimmy Butler di pertandingan ini. Dia menaruh Anthony Davis. Itu Anthony Davis kita tahu panjang banget size-nya. Dan itu sangat mengganggu pergerakannya Jimmy Butler di pertandingan kali ini. Lalu juga saat Jimmy Butler mencoba untuk melakukan drive. Mereka tutup jalur drive-nya Jimmy Butler. Tapi mereka back off dikit. Mereka kasih Jimmy Butler untuk nembak. Tapi Jimmy Butler tadi beberapa kali sedikit hesitant dan juga sedikit ragu-ragu saat harus menembak jump shotnya dia. Itu yang gue bilang ini membuat Jimmy Butler kesulitan juga setelah quarter 1. Nah setelah 5 dari 5, Jimmy Butler itu struggling banget offense-nya. Dia hanya 3 dari 12 dari titik itu sampai hingga akhir pertandingan. Tapi memang Jimmy Butler hari ini pun masih sesuai dengan 22 poin, 10 riba, dan juga 9 asis. Jadi itu stasis sebenarnya hampir triple-double dan masih luar biasa. Lalu Jimmy Butler pun tadi sempat beberapa kali dijaga sama Kyle Kuzma. Dan menurut gue juga Kyle Kuzma harus mendapatkan kredit untuk defense-nya. Menurut gue dia juga menyulitkan Jimmy Butler. Serta dia juga menyulitkan hidupnya Kendrick Nunan hari ini. Si Kyle Kuzma. So defensive adjustment juga menjadi faktor menurut gue untuk kemenangannya Lakers di pertandingan kali ini. Nah karena Jimmy Butler menurut gue offense-nya gak jalan. Sehingga pemain yang lainnya itu harus pick up the slack untuk Miami Heat. Tapi Kendrick Nunan ini wah dia nembak sih banyak juga. 2 dari 11 doi. Tapi beberapa kali gue kasihan sih dia di spot yang sangat sulit sekali. Karena kita tahu rotasi defensive Lakers bagus banget. Sehingga sering sekali dia harus menembak saat shot clocknya sudah mau habis. So I feel bad juga untuk Kendrick Nunan. Tapi bench-nya Miami Heat hari ini buruk sekali sih. Kelly Olinik hari ini hanya 12 menit dia mencetak 4 poin. Igi hanya 3 poin. Sedangkan Kendrick Nunan kita udah ngomongin dia selesai dengan 6 poin. Bam Adebayo. Apakah ini sebenarnya gara-gara Bam Adebayo? Ada dikit sebenarnya faktornya. Tapi kalau gue sih bilang Bam Adebayo hari ini kontribusinya lumayan solid. Untuk Miami Heat. Dimana dia selesai dengan 15 poin dalam 35 menit atau 34 menit gitu. Tapi menurut gue dia solid dan dia bermain sebagai unit. Jadi gak bisa terlalu menyalahkan Bam banget di pertanyaan kalian. Tapi kalau ada yang Miami Heat fans. Gue pengen tahu pendapat kalian kira-kira apa sih tadi yang membuat Miami Heat gagal memenangkan game kalian. Kalau gue dari lihat terakhir-terakhir itu sebenarnya Tyler Hero udah mulai step up. Dia hari ini selesai dengan 21 poin. Di quarter 4 dia buat satu tembakan yang susah banget ya. Kalau ngasih tadi dari baseline itu huge shot untuk Miami Heat. Dan dia tuh keep Miami Heat in striking distance. Tapi sayangnya di akhir-akhir quarter keempat tuh kalau gue lihat. Kayaknya pengalamannya pemain-main Miami Heat terlihat banget ya. Kayak kurang banget pengalaman playoffnya. Dan Lakers sangat bagus-bagus semua pengalaman playoffnya sih. Sehingga kelihatan banget bedanya disitu di akhir quarter keempat. Dan banyak orang yang bilang bahwa kalau ada goreng druggish akan ceritanya berbeda. Kalau gue bilang sih belum tentu. Tapi memang mungkin bisa membantu untuk bisa membuat pemain-pemainnya Heat ini lebih tenang bermainnya. But goreng druggish tadi sebenarnya mencoba untuk bermain di game kali ini. Di game keempat di pemanasan. Dia mencoba untuk melakukan defense menjaga salah satu pelatihnya. Salah satu asisten pelatihnya Miami Heat. Kalau nggak salah namanya Chris Quinn ya. Dia bekas pemain Miami Heat juga. Nah saat dia melakukan gerakan lateral itu kayaknya kakinya masih sakit. Sehingga dia memutuskan untuk tidak bermain di game kali ini. Tapi yang pasti kita harus kasih kredit kepada Los Angeles Lakers. Apalagi roleplayersnya mereka menurut gue roleplayersnya Lakers hari ini sangat-sangatlah berjasa sekali untuk kemenangannya Lakers. Nah game kelima istirahatnya agak lama. Ini istirahatnya dua hari. Nggak beda satu hari saja. Jadi baru akan bermain lagi. Hari Sabtu pagi nanti gue sih mengharapkan masih sesuai prediksi gue Lakers menangnya 4-2. Jadi gue harapkan game kelima nanti Heat bisa bounce back. Mereka punya waktu untuk regroup dan menonton film. Jadi gue harapkan Heat masih bisa menangkan game kelima. Agar lebih seru aja guys. Waduh kalau 4-1 nanti kecepetan. Jadi kita tunggu aja nanti game kelima seharusnya sih akan seru. Oke berita satu lagi dari NBA lainnya. Ini sebelum kita udahan. Dimana ada rumor bahwa New York Knicks itu pengen sekali Chris Paul. Mereka tuh kayaknya ingin sekali ada sosok leader di timnya mereka. Kita tahu mereka ini sedang mencoba untuk bisa membangkitkan lagi franchise-nya. Sudah lama sekali nggak masuk playoff. Gue udah nggak tahu berapa lama. Tapi pasti mereka juga sudah punya pelatih baru yaitu Tom T. Bedu. Jadi mereka mungkin butuh sosok leadership di lapangan. Dan mereka kayak ingin sekali Chris Paul dan Sam Presti pun kayak nggak apa-apa. Kalau ingin ngasih Chris Paul ke New York Knicks. Asalkan paketnya pas dia ingin beberapa mungkin draft picks. Dan juga pengen pemain mudanya New York Knicks. Dan dikabarkan dia tertarik dengan Kevin Knox. Nah Kevin Knox ini not bad menurut gue. Karena potensinya walaupun belum kelihatan. Tapi dia punya potensi besar. Dia ada seorang scorer dan juga bisa nge-shoot 3 point shot juga. So it's not gonna be bad for the OKC Thunder. Tapi mungkin harus minta satu pemain lagi kali ya. Kalau mau Chris Paul. Karena kita tahu perannya Chris Paul tahun ini di OKC Thunder besar sekali. Sampai bisa membawa OKC masuk ke NBA Playoff. Dan nge-push Houston Rockets sampai game ke-7. So itu aja guys untuk video timeout hari ini. Kalau kalian punya komentar lain tentang pertanyaan game ke-4. Gue tunggu semua di comment section di bawah. So timeout gang. Thank you so much for watching. Nanti besok-besok mungkin kan nggak ada game nih. Mungkin selain preview gue akan kembali buka question box di Instagram gue. Kita akan ngomongin mungkin hal-hal basket yang lainnya. Mungkin yang kalian ingin tanyakan kepada gue. So guys thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.